ratusan juta, dari situ dia mulai berpikir gitu loh, ternyata asuransi ini bisa sangat membantu ya gitu loh, terus mamanya juga agak ngedorongin dia untuk ikut jadi agent gitu sekam macem nah, sampai akhirnya dia bergabung jadi agent, ya kan dan punya mamanya diwarisin ke dia kalau gak salah sekarang makanya pendapatnya langsung naik ya nah, dia kalau itu dia gak ngomong, cuman kemarin pendapatan dia, dari awal bergabung sampai ini, naiknya udah lumayan udah di angka 48 loh gak salahnya dia ini, Nadia itu nah, itu kemarin yang di post cuma hanya satu doang gak tau mungkin harus lebih soalnya dia gak ngomong secara detail, soalnya dikanya di post kan income pertama pertama join sama ketika di bulan 2019 bulan apa ya April kalau gak salah atau apa yang di postnya ya gitu jadi ada kenaikannya cukup cukup signifikan gitu loh dan sekarang dia bilang dicerita udah beli rumah eh, udah beli mobil itu sama udah DP rumah dia bilang gitu dan dia bilang dia gak nyangka secara lulusan hukum apa semacam masa sih jadi seorang agent asuransi gitu Nadia itu kalau gak salah masih baru deh start di 2020 join tahun berapa? berapa ya? waduh gak foto sih kalau yang Nadia kayaknya masih baru deh baru baru ini ini Jackie lupa kok kalau gak salah sih kalau gak salah ya baru 4 tahun deh kalau gak salah Nadia ini kalau gak salah gak ke foto yang Jackie doang yang ke foto hasil lengkap si Jackie doang yang ke foto gitu kalau yang ini sih lebih 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 prosesnya lebih keren sih si Jackie ini dari 2011 dia join dan 2011 dia join nah dia ini asalnya di Ketapang, Kalimantan loh itu dia ada foto akses jalan itu bener-bener jalan yang rusak kayak masih tanah-tanah kayak gitu ya kan ketika dia prospek dia awal dia gak ada mobil dia pinjem punya istrinya punya ipar dia lah dia pinjem ipar dia mobilnya untuk prospek dan prospek itu jalannya udah rusak perjalanan bisa 2 jam sampai 3 jam kadang dia bilang bisa 4 jam untuk perjalanan prospek loh tapi dia ke kayak mungkin kepedalaman atau apa disitu dia dapat di cash semua dari situ gitu yang awalnya dia disana di Ketapang cuma sendiri sekarang dia udah ada tim bahkan udah ada kantor gitu itu kalau dia ada kantor dia lima emang dia punya grup atau agensinya nah kalau itu dia gak gak bahas sih pokoknya dia dari awalnya cuman sendiri di Ketapang di kota kecil kalau saya baca itu di itu kabupaten ke Ketapang dari Kalimantan Barat gitu cuman APD masyarakat sana juga besar karena kan penghasil gede juga disana kan Kalimantan kan gitu jadi dia dapat di cash dengan perjalanan bahkan kadang dia prospek bisa nginep loh bisa nginep 3 hari 4 hari 5 hari untuk baru balik gitu nah awalnya ketika dia ngeprospek punya mobil saudara terus pas perjalanan pulang itu kan karena lama dia sempat berpikir ini kalau dia besok masih balik lagi terus pakai motor kalau ujan bagaimana gitu akses kan jalan masih tanah sana terus juga perjalanan jauh kalau dia masih balik lagi dengan motor bagaimana disitu dia sempat dia sempat berpikir dan 4 tahun apa 5 tahun pertama itu dia jalaninnya kayaknya slow deh gitu loh 4-5 tahun itu dia jalaninnya slow gitu terus income pertama dia di Juni 2012 aja itu masih 430 ribu ya kan terus ini di Januari 2020 income dia udah naik 77 juta gitu saya ada videonya nanti saya coba saya ada videoin dikit sih dikit dikit dikit